Pertemuan yang mengubah segalanya, di sebuah desa kecil yang terlindungi oleh hutan lebat dan dikelilingi oleh danau yang tenang, terdapat kehidupan yang sederhana dan damai. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya, di mana pemandangan hijau yang subur menyatu dengan langit biru cerah. Di dalam desa ini, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Arman adalah anak dari petani sederhana yang bekerja di kebun sayur milik keluarganya. Sejak kecil, dia sudah terbiasa dengan kehidupan pedesaan. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, membantu ayahnya merawat tanaman dan memanen sayuran segar. Meskipun pekerjaannya melelahkan, Arman menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan keindahan alam sekitarnya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa sepi yang tak terungkapkan. Hari-hari Arman dihabiskan dalam kesendirian. Dia dikenal sebagai sosok yang pemalu dan pendiam, lebih suka menghabiskan waktu di kebun daripada bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia tidak merasa nyaman berada di keramaian dan lebih suka berinteraksi dengan tanaman dan hewan. Namun, semua itu berubah saat dia melihat seorang gadis cantik bernama Sari. Sari baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya. Dia adalah sosok yang mempesona, dengan wajah cantik dan senyuman yang mampu menerangi suasana hati siapapun. Rambutnya panjang dan begelombang, berkilau seperti sutra saat tertimpa sinar matahari. Saat Arman pertama kali melihatnya, dia merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada Sari yang berdiri di hadapannya. Pertemuan pertama mereka terjadi di pasar desa. Arman sedang membantu ayahnya menjual sayuran segar di lapak mereka. Di tengah keramaian dan hirup pikuk pasar, Arman melihat Sari sedang memilih sayuran. Dia tampak begitu anggun dan ceria, tertawa bersama ibunya. Arman merasa jantungnya berdegup kencang, dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Sari. Saat Sari berbalik dan melihatnya, Arman segera menundukkan kepala, merasa malu dan canggung. Hari-hari setelah pertemuan itu, Arman tidak bisa berhenti memikirkan Sari. Dia merasa terpesona oleh kecantikan dan keanggunannya. Setiap kali dia pergi ke pasar, Arman berharap bisa melihat Sari lagi. Namun, rasa malu dan ketidakpastian terus menghalanginya untuk mendekati gadis itu. Dia merasa seperti seorang raja yang terjebak di istana, tidak berani keluar untuk mencari cintanya. Suatu sore, saat matahari terbenam dan langit berwarna jingga kemasan, Arman duduk di beranda rumahnya, merenungkan perasaannya. Dia memikirkan betapa indahnya jika dia bisa berbicara dengan Sari, mengenalnya lebih dekat. Namun, suara hatinya selalu berkata bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan cinta gadis sepertinya. Arman merasa rendah diri, seolah-olah dia hanya seorang petani biasa yang tidak memiliki daya tarik. Saat merenung, Arman mendengar suara tawa yang menggema di luar. Dia bergegas ke depan dan melihat Sari sedang bermain dengan teman-temannya di lapangan. Suara tawa dan kegembiraan mereka membuat Arman merasakan sesuatu yang asing dalam hatinya, harapan. Dia ingin bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu, tetapi rasa cemasnya menahan langkahnya. Satu hari, saat Arman sedang bekerja di kebun, dia melihat Sari berjalan melewati jalan setapak yang membelah kebunnya. Dia mengenakan gaun putih yang melambai lembut di angin. Arman merasa jantungnya berdegup lebih cepat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dalam momen itu, waktu seolah berhenti, hanya ada Sari dan keindahan yang mengelilinginya. Ketika Sari melihat Arman, dia tersenyum dan melambai. Hai, apa kabar? Sapanya dengan suara ceria yang membuat hati Arman bergetar. Arman hanya bisa membalas dengan senyuman canggung, merasakan bibirnya kaku untuk berkata-kata. Sejak saat itu, Arman bertekad untuk mengenal Sari lebih dekat. Dia mulai mencari cara untuk berinteraksi dengan gadis itu. Dia membantu orang-orang di desa, berharap bisa bertemu Sari di pasar atau saat bermain di lapangan. Namun, setiap kali mereka bertemu, Arman selalu merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Arman mendengar bisikan-bisikan dari teman-temannya tentang pelet cinta yang bisa membuat seseorang jatuh hati. Meskipun merasa ragu, Arman merasa terdesak untuk mencobanya. Dia berpikir, jika pelet itu bisa membuat Sari jatuh cinta padanya, mungkin dia bisa melupakan rasa malunya dan menjalani cinta yang diimpikannya. Dengan harapan yang membara, Arman memulai pencariannya untuk mendapatkan pelet tersebut, yang akhirnya akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dia bertekad untuk mendapatkan hati Sari, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mencari pelet cinta, setelah pertemuan yang menggugah perasaannya, Arman tidak dapat mengalihkan pikirannya dari Sari. Setiap hari di kebun, dia bekerja dengan semangat yang baru, tetapi hatinya selalu terisi dengan kerinduan dan harapan untuk bisa lebih dekat dengan gadis itu. Dia mendengar dari teman-temannya tentang pelet cinta yang konon bisa membuat seseorang jatuh hati, dan meskipun Arman merasa ragu, pikirannya terus berkutat pada ide tersebut. Suatu malam, saat dia duduk di beranda, memandangi bulan purnama yang bersinar di atas danau, Arman memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi menunggu. Dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan hati Sari. Dalam benaknya, pelet cinta mungkin adalah jawaban untuk semua kebimbangannya. Pagi harinya, Arman bangun lebih awal dari biasanya. Dengan semangat yang membara, dia mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah kaos sederhana dan celana panjang yang sedikit dipoles. Dia tahu bahwa dia harus mencari dukun tua yang tinggal di tepi hutan, seorang yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ramuan dan ilmu gaib. Dukun itu memiliki reputasi sebagai orang yang bisa membantu mereka yang mencari cinta, tetapi juga dikenal karena nasihatnya yang bijaksana dan kadang-kadang menakutkan. Perjalanan menuju rumah dukun itu tidaklah mudah. Arman melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan lebat dan suara burung yang berkicau. Di dalam hutan, dia merasakan ketegangan yang sedikit mengganggu. Namun, semangatnya untuk mendapatkan pelet cinta mendorongnya terus melangkah. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, dia tiba di rumah dukun tua yang terlihat sederhana dengan atap yang terbuat dari daun kelapa. Arman mengetuk pintu dan tidak lama kemudian, dukun itu muncul. Dia adalah sosok yang tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam. Apa yang kau cari, anak muda? Tanyanya dengan suara dalam yang menggema. Selamat pagi, Pak Dukun. Saya Arman, saya datang untuk mencari pelet cinta, jawab Arman, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa gugupnya. Dukun itu mengamati Arman dengan teliti, seolah mencoba membaca isi hatinya. Cinta, eh, apa kau yakin dengan keputusanmu? Cinta yang dipaksakan bisa membawa kehancuran. Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu risiko yang mungkin dihadapi, tetapi rasa cintanya pada Sari lebih besar daripada ketakutannya. Saya yakin, Pak Dukun, saya ingin Sari mencintai saya dengan tulus, ujarnya, berusaha meyakinkan diri dan dukun itu. Dukun tua itu menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan memberikanmu ramuan, tetapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Jangan pernah menggunakan pelet ini untuk menyakiti hati orang lain. Cinta sejati tidak bisa dipaksakan, katanya sambil mengisyaratkan agar Arman mengikuti. Dukun itu membawa Arman ke dalam rumahnya yang dipenuhi dengan berbagai ramuan dan benda-benda mistis. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kayu yang dipenuhi dengan botol-botol berisi cairan berwarna-warni. Dukun itu mulai meracik ramuan di depan Arman, mencampurkan bahan-bahan yang tidak dikenal dengan gerakan tangan yang terampil. Setelah beberapa menit, warna hijau. Ini adalah pelet cinta, gunakan dengan bijaksana. Cukup satu tetes dalam minuman, dan cinta akan datang padamu, ujarnya dengan serius. Arman menerima botol itu dengan hati berdebar-debar. Terima kasih, Pak Dukun. Saya akan menggunakannya dengan hati-hati, katanya, meskipun dalam hatinya terdapat rasa was-was. Setelah berpamitan, Arman pulang dengan langkah cepat. Di sepanjang jalan, pikirannya berkelana, membayangkan bagaimana Sari akan merespons jika dia menggunakan pelet tersebut. Hatinya berdebar penuh harapan dan kecemasan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan dia harus siap menghadapi segala. Kemungkinan, sesampainya di rumah, Arman merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Dia menyimpan botol pelet cinta itu di dalam saku dan mulai merencanakan bagaimana cara mengundang Sari untuk bertemu. Setelah beberapa hari, dia akhirnya memutuskan untuk mengundang Sari pergi bersamanya ke danau, tempat yang selalu indah dan tenang. Arman menyiapkan segalanya dengan penuh hati-hati. Dia membawa makanan kesukaan Sari, nasi goreng dan beberapa buah segar. Dia ingin... Di nantinya tiba, Arman merasa campur aduk antara gugup dan bersemangat. Saat Sari tiba, dia terlihat cantik dengan gaun sederhana yang menghiasi tubuhnya. Senyumnya membuat hati Arman bergetar. Hai, Arman. Tempat ini indah sekali, ujarnya sambil melihat sekeliling. Terima kasih, Sari. Aku ingin kita bisa menghabiskan waktu bersama dan menikmati pemandangan di sini, jawab Arman, berusaha menutupi rasa cemasnya. Mereka mulai menikmati makanan yang telah disiapkan Arman. Saat mereka berbincang dan tertawa, Arman merasa suasana semakin nyaman. Dia tahu ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan pelet cinta. Dengan hati berdebar, Arman mengeluarkan botol kecil dari saku dan menuangkan satu tetes pelet ke dalam minuman Sari. Sari tidak curiga dan menerima minumannya dengan senyuman. Kamu memang perhatian, Arman. Terima kasih, kata Sari sambil meminum airnya. Setelah beberapa saat, Arman merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tidak sabar menunggu efek dari pelet itu. Mereka melanjutkan pembicaraan, berbagi impian dan harapan, dan Arman merasa semakin dekat dengan Sari. Akhirnya, setelah beberapa menit, Sari mulai mendekati Arman dengan lebih dekat. Kamu tahu, Arman, aku merasa sangat nyaman bersamamu. Sepertinya kita cocok, katanya dengan senyuman yang membuat hati Arman bergetar. Arman merasa harapannya mulai membuahkan hasil. Mereka terus berbincang, dan Arman merasa seolah semua impian dan harapannya tentang cinta mulai terwujud. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit keraguan. Apakah cinta yang sedang tumbuh ini benar-benar tulus, ataukah hanya efek dari pelet yang digunakannya? Dia bertekad untuk menjalani malam itu sebaik mungkin, berharap bahwa cinta yang dipaksakan ini tidak akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Malam itu, Arman merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia alami sebelumnya, tetapi dia juga tahu bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi, dan dia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Kencan pertama, malam yang dinantikan Arman akhirnya tiba. Setelah mengundang Sari untuk pergi bersamanya ke danau, dia merasa campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Dia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, dari makanan hingga suasana yang akan diciptakan. Di dalam hatinya, dia berharap pelet cinta yang dia gunakan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Arman datang lebih awal ke danau untuk menyiapkan segala sesuatunya. Di tepi danau, dia memilih tempat yang dikelilingi oleh pepohonan besar dan di bawah cahaya bulan yang memantul indah di permukaan air. Dia menyebarkan alas piknik dan menata makanan yang sudah dia siapkan, nasi goreng yang masih hangat, potongan buah segar, dan minuman yang telah dicampur dengan pelet cinta. Saat Sari tiba, Arman terpesona melihat penampilannya. Dia mengenakan gaun berwarna biru muda yang menambah kesan anggun dan ceria. Rambutnya tergerai lembut dan senyumnya membuat hati Arman berdegup kencang. Hai, Arman, tempat ini indah sekali. Seru Sari, matanya berbinar-binar melihat pemandangan yang menakjubkan. Terima kasih, Sari. Aku berusaha memilih tempat yang spesial untuk kita, jawab Arman, berusaha menutupi rasa gugupnya. Dia mengajak Sari duduk di atas alas piknik yang telah disiapkannya, dan mereka mulai menikmati makanan. Sari terlihat senang dan menikmati setiap suapan. Kamu memasak sangat baik, Arman. Nasi goreng ini enak sekali. Puji Sari, membuat Arman merasa bangga. Dia merasa semakin nyaman melihat Sari tersenyum dan tertawa. Selama mereka makan, Arman berusaha menggali lebih banyak tentang Sari. Dia bertanya tentang hobi dan minatnya. Sari menjelaskan bahwa dia sangat menyukai menggambar dan sering menghabiskan waktu di alam untuk mencari inspirasi. Aku suka menggambar pemandangan dan hewan-hewan. Alam selalu memberiku kedamaian, kata Sari dengan antusias. Arman mendengarkan dengan seksama, merasa terpesona oleh kepribadian Sari yang ceria dan penuh semangat. Dia juga berbagi tentang kebunnya dan bagaimana dia merawat tanaman. Mereka tertawa dan saling berbagi cerita, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Setelah makan, Sari bersandar pada pohon besar yang dekat dengan tepi danau, sementara Arman duduk di sampingnya. Mereka menikmati keindahan malam, mendengarkan suara alam yang menenangkan. Bulan Purnama bersinar terang, memantulkan cahaya ke permukaan air dan menciptakan suasana yang romantis. Arman merasa saat yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya. Sari, aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu malam ini. Aku merasa kita semakin dekat, katanya dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membuat Sari merasa tertekan. Sari tersenyum, aku juga merasa begitu, Arman. Kamu adalah teman yang baik, dan aku suka berbagi cerita denganmu. Namun, di dalam hati Arman, ada keraguan. Dia bertanya-tanya apakah perasaan Sari benar-benar tulus ataukah hanya efek dari pelet cinta yang telah digunakannya. Setelah beberapa saat berbincang, Arman memberanikan diri untuk memberikan minuman yang telah dia campur dengan pelet cinta. Sari, aku ingin kita membuat momen ini lebih spesial. Ini adalah minuman kesukaanku. Aku harap kamu suka, katanya sambil mengulurkan gelas berisi minuman berwarna cerah. Sari menerimanya dengan senyuman. Terima kasih, Arman. Aku sangat menghargainya, jawabnya sebelum meminum minuman itu. Arman mengamati setiap gerakan Sari, menunggu reaksi yang diharapkan. Beberapa saat kemudian, Sari tampak lebih dekat secara emosional. Arman, kamu tahu, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Rasanya seperti kita terhubung dengan cara yang lebih dalam, katanya sambil menatap mata Arman. Hati Arman berdebar-debar, merasa bahwa pelet itu mulai menunjukkan efeknya. Sari mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya, termasuk harapan dan impian. Yang selama ini dia simpan, aku ingin menjadi seniman terkenal suatu hari nanti. Aku ingin menggambarkan keindahan alam dan menyentuh hati orang-orang melalui karyaku, ungkapnya dengan semangat. Arman merasa terinspirasi oleh kata-kata Sari. Dia membayangkan masa depan di mana mereka berdua berbagi impian dan kebahagiaan. Dia semakin yakin bahwa dia harus melakukan apapun untuk membuat hubungan ini berkembang, bahkan jika itu berarti menggunakan pelet cinta. Saat malam semakin larut, Arman dan Sari mulai merasakan kedekatan yang lebih dalam. Mereka bercerita tentang masa kecil mereka, pengalaman lucu, dan impian yang belum terwujud. Arman merasa seolah-olah dia telah menemukan belahan jiwanya, seseorang yang bisa memahami dan menerima dirinya apa adanya. Namun, dibalik kebahagiaan itu, Arman tidak bisa menghilangkan rasa ragu dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah cinta yang tumbuh di antara mereka benar-benar murni, ataukah hanya hasil dari ramuan yang dia gunakan. Dia berjuang dengan pikirannya, bingung antara keinginan untuk mencintai Sari dan ketakutan akan konsekuensi dari tindakan yang telah dia ambil. Ketika malam semakin gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Arman merasakan dorongan untuk mendekati Sari. Dia ingin mengambil risiko dan mengungkapkan perasaannya. Sari, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyukaimu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita, katanya dengan suara lembut. Sari menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Arman, aku juga merasakan hal yang sama. Kamu adalah teman yang sangat berarti bagiku, jawabnya, membuat hati Arman bergetar penuh harapan. Namun, saat Sari melanjutkan, tetapi, aku juga merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi kita. Aku tidak tahu apa itu, ungkapnya dengan suara pelan. Arman merasakan jantungnya bergetar, menyadari bahwa keraguan Sari mungkin juga mencerminkan keraguannya sendiri. Dengan hati-hati, Arman berusaha untuk tidak terpengaruh oleh ketakutannya. Dia bertekad untuk menunjukkan kepada Sari bahwa cinta mereka bisa tumbuh tanpa perlu bergantung pada pelet atau ramuan apapun. Dia ingin cinta yang tulus dan nyata, bukan cinta yang dipaksakan. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Arman merasa bahagia karena bisa bersama Sari, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa cinta yang sejati tidak bisa dipaksakan. Dia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan cinta Sari tanpa bantuan dari pelet. Cinta yang tercipta Setelah kencan pertama yang mengubah hidupnya, Arman merasa seolah-olah dia sedang melayang di awan. Selama beberapa minggu berikutnya, dia dan Sari semakin dekat. Setiap kali mereka bertemu, Arman merasakan kehangatan yang tak tertandingi. Sari menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan dia bertekad untuk membuat hubungan mereka semakin kuat. Hari-hari mereka dihabiskan dengan kegiatan yang menyenangkan. Mereka sering berjalan-jalan di sekitar danau, berbagi cerita di bawah pohon besar, atau hanya duduk bersama mengagumi keindahan alam. Sari memiliki imajinasi yang kaya dan selalu menemukan cara untuk membuat setiap momen menjadi berarti. Arman merasa beruntung bisa berada di sisinya. Namun, meskipun hubungan mereka semakin dalam, Arman tidak bisa mengabaikan rasa khawatir yang menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa pelet cinta yang digunakannya masih membayangi hubungan mereka. Dia merasa seolah-olah cinta yang tumbuh antara mereka tidak sepenuhnya tulus, dan ini membuatnya gelisah. Suatu sore, saat matahari terbenam di balik gunung, Arman dan Sari duduk di tepi danau. Mereka menikmati pemandangan yang indah dan berbagi impian mereka. Arman, aku ingin sekali bisa menggambar pemandangan ini. Rasanya indah sekali, seperti lukisan yang hidup, ujar Sari dengan mata berbinar. Arman tersenyum, merasa bahagia melihat Sari begitu bersemangat. Aku yakin kamu bisa melakukannya, Sari. Karyamu pasti akan mengagumkan, balasnya. Namun, di dalam hatinya, dia merasa cemas. Dia ingin Sari mencintainya karena kepribadiannya, bukan karena pengaruh pelet yang dia gunakan. Saat mereka berbicara, Arman melihat Sari tampak lebih ceria dan bahagia. Dia merasa seolah-olah cinta sejatinya mulai tumbuh, tetapi keraguan itu terus menghantuinya. Apakah ini benar-benar cinta yang tulus, ataukah Sari hanya terpengaruh oleh ramuan yang dia berikan? Setiap kali Arman mencoba untuk berbicara tentang perasaannya, dia merasa terjebak. Dia ingin jujur kepada Sari, tetapi dia takut kehilangan semuanya. Dia tidak ingin Sari merasa dihianati atau dikecewakan. Dalam benaknya, Arman terus berjuang dengan dilema ini. Hari demi hari berlalu, dan Arman semakin berusaha untuk menunjukkan cintanya kepada Sari dengan cara yang tulus. Dia mulai melakukan hal-hal kecil untuk menyenangkannya, seperti menyiapkan makanan favoritnya dan membawanya berkeliling desa. Arman ingin Sari tahu bahwa dia sangat berarti baginya, meskipun dia merasa tidak nyaman dengan cara yang dia peroleh. Suatu malam, ketika mereka duduk di tepi danau, Sari tiba-tiba bertanya, Arman, apakah kamu percaya bahwa cinta bisa dipaksakan? Arman terkejut dengan pertanyaan itu. Dia merasa seolah-olah Sari bisa membaca pikirannya. Menurutku, cinta seharusnya tumbuh dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa memaksakan perasaan, jawab Arman, berusaha bersikap tenang. Cinta yang tulus adalah yang paling berharga. Sari menatapnya dengan serius. Aku setuju, cinta yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Kita harus bisa mencintai satu sama lain dengan tulus, ujarnya. Arman merasa hatinya bergetar. Kata-kata Sari seolah menyentuh inti perasaannya, dan dia tahu bahwa dia harus jujur. Namun, saat malam semakin larut, Arman masih ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Dia ingin melepaskan ketakutannya, tetapi rasa takut akan kehilangan Sari membuatnya terdiam. Dia terus berdoa agar ada cara untuk membuktikan cintanya tanpa harus mengungkapkan penggunaan pelet cinta. Seiring berjalannya waktu, keadaan Sari semakin memburuk. Dia mulai sering merasa lelah dan kehilangan semangat. Arman melihatnya semakin sering terdiam dan melamun, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia merasa khawatir dan ingin membantu Sari, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, saat Sari duduk di beranda rumah Arman, dia tampak sangat murung. Arman mendekatinya dan bertanya, Sari, ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Sari menatap Arman dengan mata yang penuh kesedihan. Arman, aku merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi aku untuk merasakan cinta ini sepenuhnya. Jawabnya dengan suara lirih. Arman merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata Sari. Dia ingin menjelaskan semuanya, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti Sari lebih jauh. Sari, aku di sini untukmu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, katanya, berusaha meyakinkan Sari. Sari menghela nafas dalam-dalam. Aku mencintaimu juga, Arman, tetapi ada sesuatu yang menghalangi kita. Aku tidak tahu apa itu, ungkapnya dengan suara penuh keraguan. Arman merasa tertegun, dia merasakan kedalaman perasaan Sari yang tulus, tetapi rasa bersalahnya semakin membebani hatinya. Malam itu, saat mereka berdua duduk bersama, Arman bertekad untuk mengubah segala sesuatunya. Dia tidak ingin Sari menderita lebih lama. Dia harus menemukan cara untuk menghilangkan kutukan yang mungkin datang dari pelet cinta yang digunakannya. Tanda-tanda kutukan, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Arman dan Sari tampak semakin harmonis di permukaan. Namun, dibalik senyuman dan tawa yang mereka bagikan, terdapat bayang-bayang gelap yang mengintai. Arman merasakan keanehan pada Sari yang semakin hari semakin mengganggu pikirannya. Dari hari ke hari, Sari menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan yang tidak bisa diabaikan. Awalnya, Arman tidak terlalu memperhatikan perubahan kecil pada Sari. Dia hanya mengira bahwa gadis itu sedang mengalami kelelahan setelah menyelesaikan proyek lukisannya atau mungkin hanya butuh istirahat. Namun, ketika Sari mulai kehilangan nafsu makan, Arman merasa cemas. Gadis itu yang sebelumnya ceria dan energi kini sering terlihat lesu dan terkulai lemas. Suatu sore, Arman mengundang Sari untuk pergi ke kebun sayurnya, berharap bisa membangkitkan semangatnya. Dia menyiapkan beberapa makanan ringan dan mengajak Sari untuk piknik. Namun, saat mereka duduk di tengah kebun, Arman melihat Sari hanya memandangi makanan tanpa menyentuhnya. Sari, kenapa kamu tidak makan? Ini adalah makanan favoritmu, tanya Arman dengan nada khawatir. Sari menatapnya dengan mata yang kosong. Aku tidak lapar, Arman. Rasanya seperti aku tidak bisa menikmati makanan ini. Jawabnya pelan. Arman merasa kepanikan mulai merayap ke dalam dirinya. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan. Setelah beberapa hari, Sari mulai mengeluh tentang sakit kepala yang sering muncul. Dia juga sering terbangun di malam hari dengan gelisah, kadang-kadang sambil menggigil. Arman mencoba untuk menenangkan Sari, tetapi dia merasa semakin tidak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana cara membantu gadis yang dicintainya itu. Arman mulai mencari tahu lebih banyak tentang pelet cinta yang telah digunakannya. Di dalam benaknya, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dia teringat peringatan dari dukun tua bahwa pelet cinta bisa membawa kutukan jika tidak digunakan dengan bijaksana. Dengan penuh tekat, Arman memutuskan untuk menemui dukun tersebut sekali lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban. Hari itu, Arman bergegas menuju rumah dukun tua. Hatinya berdebar-debar, merasa cemas tentang apa yang mungkin dia temukan. Sesampainya di sana, dukun itu menyambutnya dengan tatapan serius. Kembali lagi, ya, apa yang kau inginkan kali ini? Tanya dukun itu, suaranya dalam dan penuh makna. Pak dukun, saya khawatir tentang sari. Dia telah berubah. Dia terlihat sakit dan tidak bersemangat. Saya merasa ini ada hubungannya dengan pelet cinta yang saya gunakan, ungkap Arman dengan suara bergetar. Dukun itu mengangguk, seolah memahami apa yang dirasakan Arman. Cinta yang dipaksakan bisa membawa dampak buruk, terutama jika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Pelet yang kau gunakan mungkin telah mengikat jiwanya, dan sekarang dia terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dia kendalikan, jelas dukun itu. Arman merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membebaskan sari? Saya tidak ingin dia menderita karena kesalahan saya, tanyanya dengan penuh harapan. Dukun itu menatapnya dengan serius. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan adalah dengan menemukan cinta sejati yang tulus. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus membuat sari mencintaimu tanpa pengaruh ramuan. Cinta yang tulus akan menjadi kunci untuk membebaskan jiwanya, jelasnya. Arman merasa putus asa, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia harus menemukan cara untuk membuktikan cintanya kepada sari. Dia ingin menunjukkan bahwa cinta mereka bisa tumbuh dengan sendirinya, tanpa pengaruh dari ramuan yang dia gunakan. Setelah berbicara dengan dukun, Arman kembali dengan tekat yang baru. Dia mulai mencari cara untuk menghibur sari dan mengembalikan semangatnya. Dia mengajak sari untuk melakukan hal-hal yang mereka nikmati bersama sebelumnya, seperti menggambar dan berjalan-jalan di alam. Namun, sari tetap tampak jauh dan tidak sepenuhnya hadir. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah Arman, sari tiba-tiba bertanya, Arman, apakah kau pernah merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kau kontrol? Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Dia merasa seolah-olah sari bisa membaca pikirannya. Ya, kadang-kadang, tapi kita selalu punya pilihan untuk berubah dan menemukan jalan keluar. Jawabnya, berusaha memberikan semangat. Sari menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Aku ingin bisa merasakan cinta ini dengan sepenuh hati, tetapi ada sesuatu yang menghalangiku. Aku merasa seperti ada kekuatan yang lebih besar mengendalikan diriku. Ungkapnya, suaranya bergetar. Arman merasakan hatinya hancur. Dia ingin menenangkan sari, tetapi kata-kata yang tepat tidak kunjung muncul. Dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk cinta mereka, tetapi dia juga merasa terjebak dalam kesalahannya. Hari-hari berlalu, dan sari semakin melemah. Arman merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia terus mencari cara untuk menghilangkan kutukan dan membebaskan sari dari pengaruh pelet cinta yang telah dia gunakan. Dia bertekad untuk menemukan cinta sejati yang tulus, dan bersiap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seberapapun sulitnya. Usaha untuk memperbaiki, Arman merasa hancur melihat kondisi sari yang semakin menurun. Dia tahu bahwa pelet cinta yang digunakannya telah membawa dampak buruk, dan sekarang, dia harus berjuang untuk menyelamatkan gadis yang sangat dicintainya. Keputusan untuk mencari cinta sejati yang tulus menjadi semakin mendesak. Arman bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan membebaskan sari dari kutukan yang mengikatnya. Dengan semangat yang baru, Arman mulai mencari cara untuk menghibur sari. Dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa cinta mereka bisa tumbuh dengan sendirinya, tanpa pengaruh dari ramuan. Setiap hari, Arman berusaha untuk memberikan perhatian lebih kepada sari, melakukan hal-hal kecil yang bisa membuatnya bahagia. Suatu pagi, Arman memutuskan untuk mengajak sari pergi ke kebun sayur miliknya. Dia ingin menunjukkan betapa indahnya alam dan bagaimana mereka bisa menikmati keindahan bersama. Saat mereka tiba di kebun, Arman mengajak sari untuk berjalan-jalan di antara tanaman yang subur. Lihatlah, sari, ini adalah hasil kerja keras kita. Kita bisa menikmati makanan yang sehat dan segar dari sini. Ujarnya sambil menunjukkan sayuran yang telah dipanen. Sari tersenyum tipis, tetapi wajahnya masih tampak murung. Ini indah, Arman. Tetapi kadang-kadang, aku merasa tidak bisa merasakannya sepenuhnya. Jawabnya dengan nada melankolis. Arman merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata sari. Dia tahu bahwa dia harus berjuang lebih keras untuk mengembalikan semangat dan kebahagiaan sari. Arman mulai melakukan hal-hal kecil untuk membuat sari merasa lebih nyaman. Dia mengundangnya untuk membantu merawat tanaman, memberikan misi kecil seperti menyiram bunga atau memetik sayuran. Dia berharap dengan melibatkan sari dalam aktivitas ini, dia bisa membangkitkan kembali semangatnya. Ayo, kita bisa membuat salad segar dari sayuran ini. Kamu pasti suka. Ajaknya dengan ceria. Meskipun sari terlihat lesu, dia mencoba untuk tersenyum dan ikut serta. Mereka menghabiskan waktu bersama di kebun, dan Arman merasa sedikit lega saat melihat sari mulai terlibat. Dia bahkan mulai menggambar beberapa tanaman di kebun, mengekspresikan imajinasinya di atas kertas. Arman merasa bangga melihat sari berusaha, meskipun ada bayang-bayang kesedihan yang masih menyelimuti wajahnya. Setelah beberapa hari melakukan aktivitas bersama, Arman menyadari bahwa meskipun sari mulai menunjukkan sedikit perubahan, dia masih belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh pelet. Arman merasa putus asa, dia tahu bahwa dia harus melakukan lebih banyak untuk membuktikan cintanya yang tulus. Arman pun mulai melakukan riset tentang cinta sejati dan bagaimana cara menghilangkan kutukan. Dia menghabiskan waktu di perpustakaan desa, membaca buku-buku tentang cinta, spiritualitas, dan hubungan. Dia belajar bahwa cinta yang tulus harus dibangun atas dasar saling pengertian, kepercayaan, dan kebebasan. Ini adalah pelajaran penting yang akan membantunya dalam perjuangan untuk menyelamatkan sari. Suatu malam, saat Arman berbaring di ranjangnya, dia teringat kembali pada kata-kata dukun tua yang pernah dia temui. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan adalah dengan menemukan cinta sejati yang tulus. Arman menyadari bahwa dia harus membuat sari merasakan cinta sejatinya tanpa pengaruh pelet. Dia harus meyakinkannya bahwa cinta itu ada di dalam hati mereka, bukan di dalam ramuan. Keesokan harinya, Arman mengundang sari untuk pergi ke tepi danau, tempat mereka sering menghabiskan waktu. Dia ingin menciptakan suasana yang tenang dan romantis. Sari, aku ingin kita berbicara dari hati ke hati, ujarnya saat mereka duduk di tepi danau yang tenang. Sari menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Saya tahu bahwa kamu telah mengalami banyak hal belakangan ini, dan aku ingin kamu tahu. Bahwa aku ada di sini untukmu. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain. Lanjut Arman, berusaha menjelaskan perasaannya. Sari mengangguk, tetapi wajahnya masih tampak cemas. Arman, aku merasa ada sesuatu yang menghalangiku untuk mencintaimu sepenuhnya. Aku tidak ingin kamu merasa sakit karena situasi ini. Ungkapnya dengan suara lembut. Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Sari, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku ingin kita bisa saling mencintai tanpa ada pengaruh dari luar. Aku berjanji akan melakukan segala yang aku bisa untuk membuatmu merasa bebas. Katanya, berusaha meyakinkan Sari. Sari menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Arman, aku ingin merasakan cinta itu, tetapi kadang-kadang aku merasa terjebak. Jawabnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Arman meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut. Sari, aku akan berjuang untuk kita. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu merasa nyaman dan bahagia. Aku ingin kita menemukan jalan kita sendiri, tanpa pengaruh dari ramuan atau kutukan. Ujarnya dengan penuh tekat. Mendengar kata-kata Arman, Sari terlihat terharu. Aku ingin mencoba, Arman. Aku ingin merasakan cinta ini dengan tulus. Mari kita berjuang bersama. Katanya, suaranya bergetar penuh harapan. Arman merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan bagi Sari dan cinta yang sejati. Arman dan Sari mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan saling mendukung. Arman berjanji untuk tidak menggunakan pelet cinta lagi dan fokus pada usaha yang tulus dalam mencintai Sari. Terima kasih telah menonton!